Sejak awal bulan Maret lalu hingga saat ini, harga gula pasir di Klaten menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan. Harga gula di pasar tradisional berkisar antara Rp17.500 per kilogram, sementara di Tukuk Lontong harganya bisa mencapai Rp18.000 per kilogram. Harga ini jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET yang dipatok pada Rp12.500 per kilogram. Anggota Komisi 3 DPR RI Eva Juliana meminta Satgas Pangan untuk segera menyelidiki penyebab kenaikan harga gula ini. Selain kenaikan harga gula pasir, Satgas Pangan juga diharapkan memantau stok pangan dan distribusinya agar tidak terjadi kelangkaan di pasaran. Dengan ketentuan yang ada di pemerintah dengan Rp12.500, nama yang kita hadapi, saya mau tanya, ada nggak gula dengan harga segitu? Nggak ada kan? Nah, ketika nggak ada, maka saya sebagai anggota Komisi 3, saya minta betul kepada Satgas Pangan untuk mengungkap ini semua, membereskan kabus ini, ini mungkin benang ruwetnya ada di, kalau tidak di industrinya, kalau nggak di distributor pertamanya, atau distributor kedua-duanya. Saya yakin di mata rantai ini perlu ada pencermatan dari Satgas Pangan yang agak tajam, yang tajam soal ini. Karena apa? Ini kebutuhan masyarakat, kebutuhan dasar kita. Sementara itu, Kapolres Kelaten AKBP Wiono Eko mengatakan, pianya akan melakukan koordinasi dengan Pemkap dan jajaran terkait dalam Satgas Pangan untuk melakukan pemantauan di lapangan, mulai dari pengecekan stok sembako, harga, hingga pengawasan di tingkat distribusi. Langkah ini diharapkan dapat menestabilkan harga bahan pangan di pasaran, sehingga masyarakat tidak resah. Kapolres juga menegaskan, jika didapati ada praktik penimbunan sembako, pianya akan menindak tegas pelakunya. Jadi untuk terkait pemantauan bahan pokok, kami memang ada dari tim pangan tersendiri. Nanti kami akan berkoordinasi dengan Pemkap, Pemerintah Kabupaten Kelaten khususnya, dan Stegolida terkait. Kami akan melakukan pemantauan terhadap barang kebutuhan pokok, khususnya menjelang lebaran. Semoga dengan langkah-langkah yang kita laksanakan ini, dapat membuat stabilnya harga pangan di masyarakat, terutama khususnya kebutuhan pokok. Termasuk kita juga antisipasi adanya kelangkaan-kelangkaan.